Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja dari kelompok ini sehingga dapat menghujani media sosial dengan informasi palsu? Kami hadirkan informasinya untuk Anda saudara, inilah garis besar struktur dari kelompok penyebar ujaran kebencian dan berita bohong MCA. Ada 4 grup kecil saudara yang masuk dalam jaringan MCA, yakni MCA United, lalu ada Sniper Team, lalu ada David Hawks, dan juga The Family MCA. Dan saudara, keempat grup ini memiliki tugas yang saling berkesinambungan satu sama lain. Kami akan jelaskan satu persatu mengenai tugas dari grup jaringan MCA ini saudara. Yang pertama saudara adalah MCA United, di mana kelompok ini sifatnya terbuka. Siapapun bisa bergabung ke dalamnya, jumlah anggotanya pun banyak, mencapai 102 ribu orang. Di mana para anggota MCA United ini dikelola oleh 20 admin dan moderator. Bisa dibilang saudara, MCA United adalah pasukan tempur yang akan bertugas menyebar luaskan informasi atau berita, gambar, video yang telah dihimpun dari grup MCA lain dan berbagai media sosial. Selanjutnya saudara, kelompok yang kedua adalah David Hawks, di mana grup ini bersifat tertutup, tidak semua orang bisa menjadi anggota dari grup ini. Grup ini beranggotakan 145 orang. Grup ini bertugas melakukan penggalangan opini dengan membagikan berita secara masif dan juga serentak. Selain itu, David Hawks juga mengatur pergerakan isu yang akan diviralkan untuk dibagikan kepada grup MCA United. Hingga kini saudara admin dari David Hawks berinisial S masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Yang ketiga, saudara setingkat dengan David Hawks yaitu grup sniper team. Beranggotakan 177 orang, di mana grup ini juga bersifat tertutup dan rahasia. Seperti namanya saudara sniper, yakni penembak JITU. Sniper team dalam MCA bertugas menyerang kelompok lawan dengan cara melaporkan akun-akun yang dianggap berlawanan untuk diblokir. Serta menyebarkan virus pada kelompok lawan agar gawai kelompok lawan tidak dapat berkutik. Dan yang terakhir adalah The Family Team Cyber dari MCA. Grup ini bisa dibilang sebagai orang dibalik layar dari konten-konten yang disebarkan oleh kelompok MCA. Pusat dari semua kegiatan dikendalikan, saudara, di grup ini. Grup ini bersifat sangat rahasia dan hanya memiliki anggota sebanyak sembilan orang yang merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam kelompok MCA. The Family Team bertugas untuk merencanakan dan mengatur konten berita yang akan diviralkan secara terstruktur, saudara. Dan saudara, meski ada yang bersifat terbuka, tidak sembarangan orang bisa menjadi anggota kelompok MCA ini. Anggota, calon anggota MCA harus menempu tes dan penyeleksiran yang ketat, saudara. Berikut adalah kami jabarkan bagaimana proses perekrutan dari MCA ini, di mana mereka harus memenuhi kualifikasi. Selain itu, yang sesuai dengan visi misi MCA, setelah lulus tes seleksi, calon anggota akan disumpah untuk berkomitmen dengan kelompok MCA. Dan saudara, agar tidak terdeteksi, kelompok ini melakukan komunikasi secara rahasia. Kelompok ini menggunakan aplikasi seperti aplikasi Zelo, ya ini aplikasi yang menyerupai walkie-talkie di telepon pintar. Serta mereka juga menggunakan grup tertutup melalui aplikasi Telegram, kemudian ada WhatsApp dan juga Facebook, saudara. Dan penangkapan kelompok MCA ini mengingatkan kita pada kasus kelompok Sarasen di pertengahan tahun 2017, saudara. Di mana kelompok ini mengubah konten berisi ujaran kebencian dan berita bohong berdasarkan pesanan dengan tarif sekitar 72 juta rupiah. Dalam pengungkapannya, polisi menangkap tiga orang tersangka, yakni Jasri Yadi yang berperan sebagai ketua, lalu ada Muhammad Faisal Tanong yang berperan sebagai koordinator bidang media dan informasi, serta Sri Rahayu Ningsi sebagai koordinator grup wilayah. Itu tadi, saudara, gambaran bagaimana kelompok MCA bekerja dan menyebar berita hoax di media sosial. Lantas, apa saja sanksi bagi pelaku penyebar ujaran kebencian dan apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran ini? Berikut penjelasan dari pengamat hukum pidana Universitas Taruman Negara, Heri Firmansyah. Kita akan melihatnya dari KUHP kita. KUHP kita mengatur terkait dengan pencemaran nama baik misalnya, itu ada di dalam pasal 3.10 dan 3.11 KUHP. Yang terbaru adalah undang-undang tentang ITE. Undang-undang ITE 11 tahun 2008 itu mulai kemudian merumuskan juga beberapa perbuatan yang sebenarnya adalah bagian dari pasal 3.10 dan 3.11 KUHP. Dalam hukum pidana, pasal 3.10 dan 3.11 KUHP ini dianggap sebagai genus delik dan dikategorikan menurut ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, nomor 50 dinyatakan sebagai satu bentuk yang sebenarnya masuk dalam konteks delik aduan. Jadi perdebatan apakah ini masuk delik aduan atau delik biasa sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa ini adalah dasarnya berdasarkan KUHP. Yang tadi saya sampaikan, pasal 3.10 dan 3.11 KUHP. Fenomena terhadap head speech ini atau ujaran kebencian ini bahkan sudah ditangkap oleh aparat penelah hukum sebagai sesuatu sinyalemen yang sangat berbahaya. Bahkan dalam tataran kepolisian, Kapolri mengeluarkan surat edaran yang kemudian itu sebagai dasar untuk penyidikan administrasi kasus-kasus head speech. Setidaknya ada tujuh golongan yang perbuatan yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori head speech ini. Ada kategori pencemarannya di situ adalah nama baik yang dicemarkan, kemudian penghasutan, menyebarkan berita bohong, dan lain sebagainya. Padahal sanksinya tidak main-main ini. Kalau kita perhatikan, di salah satu putusan dalam kasus ujaran kebencian saja, pasal ini kemudian dibuat secara berlapis. Dia dikenakan undang-undang ITE, pasal 45, kemudian juga dikenakan KUHP, pasal 156, dan undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Jadi, dalam konteks hukum pembuktian, apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tadi, atau hasil cetakan elektronik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti, sudah sesuai dengan undang-undang ITE, pasal 27 ayat 3 tentunya hal ini sudah clear sekali, sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti. Ancaman hukuman pidana katakanlah di pasal 45 undang-undang ITE tadi, itu ancamannya 6 tahun. Dan di pasal 156 juga bukan satu tindakan pidana yang ringan sebenarnya. Maka kalau kita lihat dari ancaman pidana tadi, ini harusnya sudah menjadi satu perhatian yang penting bagi kita, bahwa kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat. Memang ada kebebasan berekspresi, ada kebebasan untuk menyuarakan atau menyatakan pendapat tadi, tapi sekali lagi, ini adalah negara hukum, ada dasar konstitusional yang kita pakai, bahwa hak asasi manusia kita itu juga dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain.